Pemungutan suara di luar negeri memang dilaksanakan lebih awal. Namun di Sydney, Australia, warga negara Indonesia mengeluh dan menuntut pemilu ulang. Karena belum sempat memilih, TPS sudah tutup. Dan informasi ini juga menjadi pilihan pemirsa melalui aplikasi Netplay dengan jumlah 29%. Senin KPU menanggapi petisi WNI di Australia yang menuntut pemungutan suara ulang. Komisioner KPU mengatakan hingga kini KPU masih menunggu laporan resmi PPLN Sydney. Pemungutan ulang baru akan dilakukan jika sudah mendapatkan rekomendasi bawas lu. Nah untuk persoalan Sydney, kita masih menunggu laporan resmi dari PPLN sana bagaimana kejadian sebenarnya. Karena sekarang seakan-akan kemudian semua salah PPLN. Nah gitu kan nanti kita akan minta informasi resmi.